Pemirsa Kabupaten Dairi terpilih sebagai tuan rumah Vektoba Traditional Music Festival tahun 2022. Tentunya kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk mempromosikan budaya suku pak-pak agar lebih dikenal hingga ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Pemerintah Kabupaten Dairi mempromosikan budaya suku pak-pak agar lebih dikenal hingga ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Dengan turut serta mendukung penyelenggaraan Lektoba Traditional Music Festival tahun 2022. Dimana tahun ini Kabupaten Dairi terpilih sebagai tuan rumah dan diselenggarakan di Gedung Jauh Limanik di pusat kota Sidi Kalang. Pemilihan Gedung Jauh Limanik di pusat kota Sidi Kalang Kabupaten Dairi sebagai lokasi ajang bergensi ini agar masyarakat sekitar dapat berkunjung langsung ke lokasi untuk menyaksikan pertunjukan. Dalam kegiatan ini, Kabupaten Dairi juga menampilkan berbagai tradisi suku pak-pak. Kegiatan yang diinisiasi oleh Rumah Karya Indonesia ini disambut gembira oleh warga Kabupaten Dairi. Bahkan Pemkap Dairi sendiri mengaku siap mensukseskan roadshow musik festival hingga acara pagelaran ini usai. Menurut Bupati Dairi Edi Brutu, kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menggelorakan kembali semangat seluruh masyarakat Kabupaten Dairi dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang selama ini menjadi kendala dalam pagelaran berbagai event. Kita sangat bersemangat. Pertama adalah kita sudah berhasil mengakhiri COVID-19, sekarang sudah mulai menjadi endemi. Lalu langsung kita beraksi dengan membangkitkan gairah, menggelorakan semangat kita dengan atau musik festival ini. Dan dipilih dairi menjadi penelenggaraan yang pertama, kemudian baru kemudian ke daerah lain. Kami mengucapkan terima kasih dan sangat bangga. Dan kami juga bangga karena warga begitu banyak, antusias, sejak hari pertama ada di sini sampai kemudian pagelaran malam ini. Hal lain yang juga kami sangat banggakan itu adalah kembali digali musik tradisional dairi dalam hal ini kolendang yang dibahas, ditelaah, dipraktekkan, lalu diperagakan untuk bisa menginspirasi generasi yang lebih muda. Untuk mari memahami lalu mengikuti dan menggunakan alat-alat ini yang luar biasa ini sehingga dia tetap melestari. Pemkap dairi berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk lebih mencintai budaya pakpak dan mengajak seluruh warga Kabupaten dairi untuk bersama-sama melestarikan budaya suku pakpak agar tidak punah dan dapat dinikmati generasi berikutnya. Dari Kabupaten dairi, Irwan Syahsi Tepu, INEWS melaporkan.